Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka kembali membuka posko layanan pindah memilih bagi warga marginal Posko layanan pindah memilih tersebut berada di bekas lokalisasi sambung giri kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Pihak KPU mengaku bahwa posko layanan pindah memilih untuk mengakomodir hak suara warga negara Indonesia di pemilu serentak mendata Tercatat sebanyak 130 orang warga RT3 sambung giri, desa Merawang merupakan pendatang dari luar bangka Sebagian besar mereka berprofesi sebagai pemandu lagu di bekas lokalisasi sambung giri Kasubak Program dan Data KPU Kabupaten Bangka, Afandi menjelaskan bahwa pihaknya akan memastikan hak pilih warga marginal tersalurkan Warga sambung giri tersebut dipastikan tidak bisa pulang ke daerah asal mereka saat pemungutan suara 17 April mendatang Biasanya sasaran kita adalah perusahaan-perusahaan yang pekerja luarnya besar, mahasiswa yang hapus-kampus dan lapas atau rumah tahanan Ini pemilihan untuk ekslokalisasi sendiri atau pertimbangannya? Pertimbangannya adalah pertama mereka inginkan warga marginal kan yang mungkin kalau kita lihat selama ini tertinggikan, tidak tersentuh Tujuan kita itu memastikan hak pilih mereka bagi warga-warga marginal ini agar mereka bisa memilih orang yang terkumpul juga diuntungkan nasional Karena tidak mungkin warga-warga ini, kita pastikan tidak mungkin mereka akan pulang ke daerah asalnya Salah satu warga sambung giri mengaku baru pertama kali mengikuti pemilu dan sangat ingin menyalurkan hak pilihnya Pengen milih juga apa ya, Presiden? Udah berapa lama disini? Sudah dari 5 tahun Jadi sebelumnya juga ikut milih gak? Iya Di sini juga? Dulu kan masih sekolah, baru-baru Baru-baru Memang pengen ya menyalurkan hak pilihnya ya Tidur sama suami ya di sini? Iya Bagi warga yang ingin pindah memilih, juga dapat langsung ke PPS atau kantor KPU Kabupaten Bangka hingga 30 hari sebelum pemilihan suara Dengan syarat pemilih harus memiliki KTP elektronik dan masuk di daftar pemilih tetap daerah asal Maulana melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Belitung